Hai jom kita review parton iris 1.3 standar dia punya di depan nih cantik dia ada lain warna merah begitu dia punya emblem pun lawak dia punya grill pun lawak desain baru nampak nampak handsome lah nampak garang kalau yang standar ni dia punya rim macam tu tayar 15 tapi masih cantik juga ini kita tengok di belakang lawak dia punya logo protot tulisan apa ni ni proton ada di sini iris nice jom kita tengok di dalam dia pula kalau yang 1.3 ni masih pakai kunci begini tidak ada keyless entry hehehe so kita buka dulu jom kita tengok di dalam pintu dia macam begini ada auto down up control panel sini sini tempat adjust cermin sisi left right up down ini ini lock cermin kalau tekan semua cermin lock tidak boleh turunnya dia punya handle muka pintu nih dia macam chrome tapi bukan chrome dia macam grey dark grey bangku boleh adjust boleh adjust ketinggian boleh adjust dia punya ni tempat penyandar ni ok lah nice baru di sini tombol wiper bukan signal lah selalu saya ternaik wiper sini tombol lampu sini wiper tidak macam 62 rotun dia terbalik kalau dia tak pakai botol boleh lah nak boleh muat lah ah tidak ada keyless entry tapi dia punya account sini cantik ini steering dia boleh turun naik boleh apa ni adjust di sebelah sini di sini ya kasih naik turun ini steering walaupun standard tapi cantik lah nah kan dia punya sini gear knob dia oh 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 guys ada screen tapi tidak ada monitor cuma radio punya screen sahajalah aircon punya ni temperature kipas masih ada plastic box ini lock door lock pintu kalau tekan dia lampu merah ni menyala dia tutup ini double signal ada armrest ya oh armrest and then kamu jumpa dia punya apa ni yang selalu kasi panas rokok tu sini 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 di dalam berbeza dari kereta lain yang ada di depan yang new iris dia di dalam sini dia punya seat cantik tebal gitu walaupun fabric tapi very nice design duduk pun selesa dia ada macam bucket begini kan kalau jalan jauh memang selesa lah and then seat belt di sebelah pun ada tempat simpan air juga dashboard cantik ini seat belt dia boleh adjust naik ataupun turun so boleh adjust lah kita tengok di seat belakang pula semua pintu ada tempat simpan botol minuman ni naik turun tingkap kandang woi luas wah kalau orang kecil macam saya ni memang selesa banget lah duduk di belakang ni luas bangku dia belakang pun ada plastik gitu luas nah dia punya pemandangan dari belakang ada dua USB port sini oh ya di depan pun ada USB port tadi di sini ini boleh charging juga ayat ayat ini satu dua tiga boleh buka dia keluar dari sini ini bangku dia boleh kasih turun ya tekan ini button Aduh ah turun ah jadi boleh turun yang ini pun boleh turun ada button di ujung sana kasih turun so boleh simpan banyak barang lah kalau mau bawa banyak barang dibelakang di kan naik-naik jatuh lagi kalau mau buka bonet dia nggak payah sudah cari dia punya tombol di dalam kereta dia ada satu button di sini tekan oh harus boleh buka ok inilah dia punya bonet buas juga oh buas guys kalau luggage yang kecil-kecil yang 20 inch punya size tu 3-4 biji boleh muat dalam ni ok kalau kasih turun lagi bangku ni dua oh lagi besar boleh loading barang kan nice kalau mau tutup pun senang kalau macam saya ni orang kecil ah nah capai sejak ni tutup ok nice dalam sini ada spare tire spare tire dia macam ni ha hehehe hehehe comel kan hehehe ok ada free ni emergency apa ni and then ada tools ok lah luas dua-dua bangku boleh turun so luas ok kita tengok dia punya engine buka bonet depan sini ok lupa kastau sini ada hidden compartment oh apa ini hehehe so guys inilah engine dia iris 1.3 standard saya pun tidak tahu macam mana saya explain ini engine-engine semua but besar bibit ini hehehe berbanding dulu saya punya bibit yang kisim ok juga lah nice and then disini dia ada pasang ini apa ini soundproof punya apa barang ni disini pun ada getah dimana ada getah jadi soundproof di masa memandu tu itu sound betul-betul best lah tidak bising dengan pengeluaran nice ok lah kita try start engine masuk kunci lepas tu start haa dia punya monitor haa apa ni depan ni macam ni oh wah wiper lag lagi macam ni ok haa ini skrin dia tidak ada skrin monitor boleh tengok movie tidak macam 1.6 eksekutif ataupun aktif dia cuma ada ini sahaja ada media ada bluetooth ada radio hmm oh oh sorry kita try on aircon macam ni haa ini dia punya temperature tekan AC dulu aku lupa tekan AC ok baru ada temperature dia ini lock door kalau kita tekan lampu merah menyala semua pintu lock kalau gua buka carmelik dia unlock semua pintu dashboard semua hard plastic hard plastic hard plastic hard plastic hard plastic ni macam stitch kan tapi sebenarnya dia hard plastic saja ada airbags ya ada airbags kalau tidak silap saya ada 4 airbags disini ni semua di depan lah depan dan kiri kanan kalau dia silap lah dan sini cermin driver punya tidak ada cermin membaliklah kamu cermin sendiri baru interaksinya and then ini lampu oh ini kalau tekan gitu lah sebelah sini sebelah penumpang ada cermin lagi satu kebaikan iris ni kalau mau pasang dash cam dia ada satu apa ni apa ni kabel usb port disini kalau awak boleh nampak sini so senang lah kalau mau pasang dash cam kan buka dash cam sini lepas tu ambil kabel usb type c terus masuk belakang ke sini sini mana tu sini susah sikit kalau tengok tapi bagus lah kan tidak payah lagi sambung-sambung tu ada wayar-wayar yang turun pergi apa tu ada eco button dengan apa barang ni 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 cuba aku hukumin dulu apa barang ni kasih explain saya saya ni bukan juga tahu sangat pasal kereta tapi saya nak kasih review-review sejak ini iris 1.3 mana tahu ada yang berminat kan mau beli kereta ni saya lagi saya punya pendapat sejak sofa ok very nice ni tempat simpan barang sini banyak sangat selesalah pemanduan pun nanti saya review macam mana pemanduan kita review masa memandu ok ini dulu setakat ni nanti kita jumpa lagi bye thank you for watching komen yang baik-baik ya ok abah cantik juga ni walaupun dia 1.3 tapi ok hmm i